Intro Komisi 5 DPR RI mendukung pembangunan irigasi dan bendung rentang di Kabupaten Majalengka digunakan untuk mengatasi banjir dan untuk pengairan sawah masyarakat sekitar. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Anggota Komisi 5 DPR RI Yosef Umar Hadi mengatakan, dengan dibangunnya bendungan rentang ini diharapkan bisa mengatasi persoalan banjir yang sering terjadi di kawasan pantai utara Jawa, seperti di Indramayu dan Cirebon. Pemda setempat diimbau membantu mengatasi sengketa pembebasan lahan dengan masyarakat untuk pembangunan bendungan dan melakukan perawatan konstruksi infrastruktur dengan baik dan benar. Nantinya akan bisa mengairi kurang lebih 88 ribu hektare untuk wilayah di Indramayu dan Cirebon, tentu harus segera dilakukan dan segera bisa dimanfaatkan airnya itu. Dengan adanya sedikit ini maka persoalan banjir di wilayah Pantura yang selama ini mengendangi sudah bisa diatasi tahun ini. Sementara itu Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Muhammad Mazid menjelaskan tujuan dibangunnya bendung rentang ini untuk mengatasi permasalahan banjir, mengendalikan pasokan air, dan menjaga ketersediaan air untuk Bandara Internasional Kertajati yang akan dirismikan pada Juni mendatang. Dan juga PLTA 110 MW, yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat untuk pengendalian banjir. Bandara Kertajati yang sudah barang tentu pastinya memerlukan air baku, dan salah satu manfaat adalah dari pemanfaatan air baku yang dari Waduk Jati Gede. Dari Jawa Barat, Ajib Caniago, TVR Parlemen melaporkan. Jawa Barat, Ajib Caniago. Terima kasih.